Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Di video kali ini, saya ingin membagikan cara mengaktifkan akun Playstore di HP Vivo Y71 Jadi, tujuan kita mengaktifkan akun Playstore itu adalah agar kita bisa mendownload aplikasi ya Seperti aplikasi Facebook, WA, IG, ataupun aplikasi game ya Karena kalau akun Playstore tidak aktif, kita tidak akan bisa mendownload aplikasi-aplikasi tersebut Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke caranya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu Dan jangan lupa dinyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan update video-video selanjutnya Oke, kita langsung saja ke caranya ya Di sini kita buka dulu aplikasi Playstore-nya Kemudian kita klik login Maka proses memeriksa info sedang berjalan ya Jadi, ditunggu saja sampai selesai Dan setelah proses memeriksa info selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini Dan di pojok kiri bawah itu, disitu ada tulisan buat akun Jadi, kita klik disitu ya Kemudian pilih untuk diri sendiri Di bagian ini silahkan kalian masukkan nama depan kalian dan nama belakang kalian ya Dan jika kalian tidak punya nama belakang Kalian bisa menambahkan angka-angka atau nama apa saja di bagian belakangnya ya Sebagai contoh, disini saya memasukkan nama depannya HP Dan nama belakangnya itu Vivo Ini hanya sebagai contoh ya Kemudian setelah kita memasukkan nama depan dan nama belakang Kita pilih berikutnya Terus di bagian ini Silahkan kalian masukkan tanggal lahir kalian Bulan lahir kalian Dan tahun lahir kalian Disini sebagai contoh, saya masukkan tanggalnya bebas saja ya Bulannya juga bebas Terus tahunnya saya buat tahun 1980 saja ya Kemudian di bagian gender ini Silahkan pilih jenis lamin Disini kita pilih pria saja Dan kemudian Kita klik berikutnya Disini sudah ada dua email yang disarankan Jadi kita pilih saja salah satunya Agar proses pembuatan emailnya cepat ya Disini saya pilih yang pertama saja ya Kemudian kita klik lagi berikutnya Kemudian di bagian buat sandi ini Silahkan kalian buat sandi yang rumit Agar tidak mudah diketahui orang lain Dan setelah kalian membuat sandi Silahkan klik berikutnya lagi Jika muncul tulisan merah Seperti ini Itu artinya sandi yang kita buat itu Tidak begitu kuat ya Makanya kita harus buat ulang sandinya Yang lebih kuat dan rumit ya Dan setelah kita mengulang Pembuatan sandinya Kemudian kita klik berikutnya lagi Apakah masih ada pemberitahuan tulisan merahnya Atau tidak ya Kita coba saja klik berikutnya Nah dan artinya Sandi yang kita ulang tadi Itu diterima ya Terus di bagian ini Silahkan scroll ke bawah Disini kita pilih lewati saja Kemudian pilih berikutnya Kita scroll lagi ke bawah Kita pilih saya setuju Kemudian klik lainnya Klik setuju lagi Dan kalau muncul notifikasi seperti ini Kita pilih ya saja ya Dan disini Akun Playstore nya sudah jadi ya Dan kita sudah bisa mendownload aplikasi Jadi seperti inilah cara Membuat akun Playstore Di HP Vivo Y71 Jika menurut kalian video ini bermanfaat Silahkan di like dan di komen Dan jangan lupa juga untuk di subscribe Channel ini ya teman-teman Sampai ketemu lagi Di video tutorial berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!